Kepolisian Jambi meningkatkan kegiatan patroli akibat maraknya aksi kejahatan, terutama untuk kasus pembobolan mesin ATM yang tengah marak di kota Jambi. Kepolisian daerah Jambi meminta masyarakat untuk tetap waspada selama pandemi virus corona, sebab saat ini marak aksi kejahatan yang dimanfaatkan oknum untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk aksi pembobolan mesin ATM. Kepolda Jambi melalui Kabir Humas Kombes Polkus Wahyu di Mengimbau, pemilik tempat anjukan tunai mandiri diminta untuk meningkatkan pengamanan, sebab dalam tiga bulan terakhir sudah empat kali mesin ATM di kota Jambi di Bobol, yakni satu mesin ATM di kawasan kota Barung, dua di kawasan Celutung, dan terbaru di kawasan Telanaipura. Diduga para pelaku berupakan sindikat pembobol ATM yang sama. Kuswah Yudi mengungkapkan saat ini Polda Jambi masih terus melakukan penyelidikan terhadap sindikat ini, namun untuk mengantisipasi kejadian terulang, Polda Jambi telah memerintahkan pors jajaran untuk menggalakan patroli di kota Jambi. Salah satunya pengentukan tim kepolisian di setiap pors seperti tim serigala kota Jambi. Kuswah Yudi juga mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam berpakaian, agar tidak mengundang oknum untuk berbuat jahat. Menurutnya selain kerana niat berjahat, aksi kriminal juga kerap muncul karena adanya kesempatan. Terima kasih telah menonton!